Nenjak usum hujan musibah tanah uruk nganjem Mangpirang Lelowak di Jawa Barat, Sosai Cina di jalur kereta. Gerenjinglar tanah uruk ngejejadalampan kereta, tetangkaran akar wangi atau ventifier, dipelakang di jalur anurawan tanah uruk nonstruktural. Musibah tanah uruk remenar ajang Mangpirang Lelowak di Sakulih, Jawa Barat, naleka usum hujan. Gerenjinglar reta kejadian utamana di jalur kereta anurawan tanah uruk, pihak PT KI Daub Dua Bandung melakukan tatangkalan akar wangi atau ventifier. Cek Eksekutif Vice Presiden Daub Dua Bandung Takdir Santoso ketak melakukan akar wangi teh, dilakonan di jalur rawan tanah uruk nonstruktural, khususnya di jalur utama kawas Tasik Malaya, Nagrik, Cipendai, Padalarang, Cilame, Tepika, Ciganea. Di Namperona etak-ketak melakukan tatangkalan teh di Paju, Tisaprak, Dua Bulan, Katompernaken. Kalau efektifnya kita di lokasi-lokasi yang pantauan khusus itu kita tanami khusus dengan akar wangi. Akar wangi atau bahasa latinnya apa itu? Pentifer. Pentifer. Nah, kalau kita nyebutnya akar wangi itu di lokasi-lokasi yang keraman longsor, yang nonstruktural ya, longsornya non-biologi. Jadi lebih ke erosi, landan gundul atau yang tata guna lahannya sudah banyak berubah ya di sekitar, di sekitar, di sekitar. Itu kita dengan vegetatif, pohon-pohon yang akarnya bisa sampai dalam. Contohnya di sekitar jalur mana itu Pak? Jalurnya, jalur utama ini di sekitar Tasik dan sekitarnya, kemudian Nagrek, sekitarnya Cipende, kemudian yang arah baratnya pada Larang Cilame, Ciganea itu sudah boleh berjalan. Lianti jalur rawan Tanah Uruk ketak melakan tetangka lantai di lakonan di Sakumnala Lewak, Daob II, Timimiti Stasiun Banjar, Tepika, Cibungur, Turta di Kidulen, Garut, Jeng Bogor. Di nanas-nasna prak-prakan melakan tetangka lantai keringa memulai lingkungan, pikirnya manken potensi lahan gundul, turta rawan, tanah uruk atau erosi.